...sebanyak 113 mahasiswa Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, UMNO, Kebumen akan melakukan kuliah kerja nyata KKN di 10 desa di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Derimaan mahasiswa KKN dilaksanakan oleh asisten satu sekda Kebumen, Heri Setianto, mewakili bupati. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopor Rumah Dinas Bupati, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama, UMNO Kebumen, Onokya Yang Pamungkas, menjelaskan bahwa kegiatan KKN kali ini bertema pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai upaya mengentaskan kemiskinan melalui implementasi karakter kridatama di Kebumen. Kridatama merupakan visi dari UMNO, yakni kritis dalam pemikiran, damai dalam pergaulan, taat dalam hukum, manusiawi dalam perbuatan. Tahun ini merupakan KKN kedua yang dilaksanakan oleh UMNO Kebumen. Para mahasiswa akan menjalankan KKN selama 35 hari, yakni mulai tanggal 20 Februari 2020 hingga 28 Maret 2020. Dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, para mahasiswa nantinya akan menerapkan nilai-nilai birul walidain di 10 desa yang akan ditempati selama KKN. Sementara itu dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Heri Setianto, Bupati menyampaikan agar mahasiswa KKN hendaknya mampu menunjukkan sikap yang terpuji serta sopan santun demi menjaga nama baik alma mater. Selain itu, Bupati berpesan agar program KKN dijalankan dengan baik dan sepenuh hati agar setiap mahasiswa dapat bekerja keras, tidak meninggalkan kewajiban tanpa tanggung jawab. KKN yang dilaksanakan bukan sekedar jalan-jalan, tapi dapat memberikan solusi bagi masyarakat Kabupaten Kebumen khususnya di perjagoan, serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Turut hadir dalam kesempatan tersebut dosen pembimbing lapangan KKN UMNO serta pejabat terkait di lingkungan Pemkap Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan, Rati TV memberitakan.